Halo halo semuanya, jumpa lagi dengan gue, Mbendito Oke guys, karena ada requestan tentang mengenai pembahasan atribut ya Disini gue akan bahas tentang atribut, apa aja itu atribut dan apa aja kegunaannya Ya, pokoknya kita akan terangi secara terperinci dan juga jelas tentunya ya Dan juga banyak disini dari kalian yang request tentang recommended, equipment level 70, 65 dan sebacemnya Ya, disini pada dasarnya semua itu pemilihannya sama aja untuk gear itu sendiri ya Maka dari itu disini gue bakal lebih kasih tau yang lebih baik lagi ya Karena disini gue bakal kasih pengetahuan tentang atribut, apa aja itu atribut ya Keterangan atribut, pokoknya secara detail disini gue bakal jelasin tentang segala macam atribut Check it out Oke sebelum kita mulai, langkah baiknya kalian klik tombol like dan juga subscribe Supaya channel ini lebih berkembang tentunya ya Oke terima kasih buat kalian yang sudah klik itu semua Thank you Oke langsung aja kita mulai pembahasannya Ya, untuk pertama-tama disini kita bahas mengenai basic atribut ya Apa ini, semuanya ini bakal gue bahas ya Attack power ya, gue rasa attack power dari kalian rata-rata udah pada tau ya Attack power ini ya attack power ya Yang menghasilkan damage kepada karakter kalian ini attack power ya Besar atau kecilnya damage itu dipengaruhi oleh attack power dan juga komponen-komponen lainnya ya Selain attack power ada lagi nanti HP cup ya, HP cup ini darah ya, darah maksimal kalian Disini darah gue 1398, eh 1398 Nah disini seal, disini seal, seal itu ya seal, kita bakal lanjut aja yang gue rasa kalian belum tau aja ya Increase max seal ini ya untuk tambahin sealnya itu sendiri ya Max seal increase ya sama aja masih berhubungan sama seal Nah untuk armor ini, armor adalah best def buat karakter kalian Untuk mengurangi damage yang diterima dari itu monster ataupun player ya Ini dari armor ya Dan juga ada lagi atribut-atribut lain tentunya yang berpengaruh dalam def kalian sendiri ya Ya, ini armor ya Contoh disini untuk armor pengurangan attack power ya Disini misalkan attack power musuh itu disitu 160-an Dikurangi oleh armor 123 Seperti itu ya Sisanya berapa Misalkan 160 Dikurangi armor 123 Itu sisanya 37 ya 37 itu damage Dikalikan dengan Weapon Firepower ya Misalkan Weapon Firepowernya 2.0 Yang itu dimana dimaksud dikalikan 2 ya 37 dikali 2 sama dengan 74 tentunya Yang bakal diterima oleh badan kita ya Oke selanjutnya disini ada Precision Apa itu Precision? Precision itu semacam I'm Exist ya Yang membantu bidikan kita Semakin Dekat dengan Target ya Semakin berkesempatan mengenai Target Meskipun itu Keherannya miring-miring sedikit Nggak pas Itu Bakal dibantu dengan Precision ini ya Nah Precision itu sendiri juga Adalah counter dari Misdirection dan juga block Nah disini ada Misdirection Misdirection ini adalah Seperti Kesempatan Untuk Mementalkan peluru Yang ditembak oleh Musuh ya Itu saat terjadi Bakal ada Tulisan NA Di Sekitar tubuh kita Yang berarti disitu Kita nggak menerima Damage sama sekali ya Semakin tinggi Misdirection Semakin Kecil kesempatan kita Untuk terkena hit ya Jadi semakin tinggi Semakin tinggi Misdirection Semakin kecil Kesempatan musuh itu Untuk memasukkan Damagenya ke kita Jadi kalau makin tinggi itu Bakal sering muncul NA nya ya Nah Hasil akhir dari Misdirection itu Bakal di Akumulasikan dengan Precision dari penyerang tersebut ya Kalau penyerang tersebut Punya Precision yang tinggi Maka ya Kesempatannya bakal Dikurangi Misdirection ini ya Jadi yang punya Precision tinggi itu Bakal lebih Berkesempatan tinggi Untuk Menghasilkan damage Kepada tubuh kita ya Atau karakter kita Oke selanjutnya Kita ke block ya Nah Apa itu block Ya Block itu Sebenarnya fungsinya Nggak jauh beda Dari misdirection ya Ya fungsinya itu Untuk Menangkis Peluru yang masuk Dan juga Spesial efek Dari spesial bullet itu Ya Atau spesial efek dari skill Contohnya kayak skill Di rifleman Ada yang Menglambatkan Langkah kita Saat terkena hit oleh rifleman Dari block sini Kita bisa Berkesempatan Untuk menangkal Dari efek-efek tersebut Atau dari Pelurunya itu sendiri ya Nah Untuk hasil akhirnya sendiri Block itu Dipengaruhi oleh Precision dari Sang penyerang ya Semakin tinggi Precision sang penyerang Block kita Semakin lemah ya Oke Paham ya Seperti itu Oke Crit chance Disini Crit chance itu ya Critical itu adalah Serangan fatal Crit chance ini adalah Kesempatan keserangan fatal ya Jadi Kalau Semakin tinggi Crit chance kita Yang kita miliki ya Maka bakal lebih Berkesempatan tinggi Kita untuk Menghasilkan Critical damage Kepada Musuh ya Nah hasil akhirnya sendiri Crit chance ini Bakal dipengaruhi oleh Critical immunity Dari Target Yang akan kita tembak ya Semakin tinggi Crit immunity Yang dimiliki target Maka Crit chance kita Semakin lemah ya Oke Makanya dari itu Crit chance ini Penting ya Untuk PB Nah disini ada Crit immune rate Ya Crit immune rate Yang seperti Gue jelasin tadi Adalah Counter dari Crit chance Oke Oke selanjutnya Disini ada Time chance Apa itu Time chance Time chance disini Itu Seperti Pukulan telak ya Kepada Musuh Saat kita nembak musuh Itu Saat Time chance Aktif Musuh akan terjungkil Atau Terjatuh ya Pokoknya Disitu Sangat menyebarkan banget Disitu Ya Mereka bakal Kenock down Dan juga Bakal menerima 50% Damage tambahan Itu dia Mantapnya Time chance Nah by the way Disini gue lupa Cara mendapatkan Itu dari mana aja Disini Nah time chance itu Bisa kita dapatkan Dari seal Untuk Crit immunity rate Bisa kita dapatkan Dari Helmet Dari Armor Armor Untuk Rechance Kita bisa dapatkan Dari Awux Dari Senjata itu sendiri Dari main weapon Dan untuk block Kita bisa mendapatkan Dari melee weapon Saat kita Memakai melee weapon Itu baru aktif blocknya Kalau kita gak pake Gak bakal aktif blocknya ya Nah sedangkan Misdirection ini Meskipun sama Hampir sama dengan block ya Misdirection ini Efeknya lebih bagus Karena Saat kita Menggunakan senjata Apapun Atau kita memegang Apapun Atau tangan kosong ya Yang penting kita pake Armor Yang ada misdirectionnya Itu bakal Tetap aktif ya Misdirection ini Bisa kita dapatkan Dari Armor Dari Selanjutnya Dari seal Seal auks Dan juga dari Seal Seal ya Seal bukan seal auks Seal minimal Bintang 1 Itu dapat misdirection Dan tentunya Dari special race Kalian bisa mendapatkan Semua atribut Tambahan ini Ya apapun yang ada Di atribut ini Kalian bisa dapetin Dari special race Dan juga Compilation Oke selanjutnya Sini ada special bullet power Apa itu special bullet power Special bullet power itu Disini adalah Semacam skill Yang berada Pada weapon kita Ya Seperti ini contohnya Nah ini adalah Special bullet power Dan disini namanya Paralis bullet Itu setiap bintang Beda-beda Atau setiap opsinya Beda-beda ya Nah ini adalah Special bullet power Semakin tinggi Special bullet power Maka semakin tinggi Damage yang dihasilkan Dari Skill Special bullet power Itu sendiri Ini dia lah Ya Dan hasil akhir Dari Special bullet power Ini bakal dikurangi Oleh Vitality Dari target kita Jadi semakin tinggi Vitality target Kita Maka Semakin lemah Kekuatan Special bullet power Kita itu ya Kalau gak salah Itu juga bisa menambahkan Damage dari Virulogis ya Dari virus bullet Virus bullet yang Cuma ada di Job Virulogis Itu akan bertambah Dengan special bullet power Ini ya Damage dari virus Bulletnya itu Yang berada di Job Virulogis ya Oke Selanjutnya Sini ada Vitality Nah Vitality ini apa sih Kalian sering lihat di armor Tapi Kalian gak paham Nah Vitality ini adalah Penangkal dari Special bullet power Itu sendiri ya Jadi semakin tinggi Vitality yang kita Punyai Akan semakin lemah Efek dari special Bullet power Nah Untuk vitality ini Kita bisa dapatkan Dari armor Dari special rigid Kalau gak salah Dari helmet juga ada Nah Ini By the way Gue lupa Ngasih tau Cara dapetin special bullet power Special bullet power Cuma bisa didapetin Dari Main weapon Atau Senjata api Yang hanya Senjata api Selain senjata api Gak ada Fair arm Selain senjata api Selain senjata api Selain senjata api